Selaku aktivis aliansi masyarakat adat Nusantara, apa pendapat Bapak tentang keberadaan masyarakat adat Nusantara di Kalimantan Utara ini? Pandangan saya, pendapat saya terkait dengan perjuangan kita di khususnya untuk hak-hak masyarakat adat secara umum masyarakat adat Nusantara, secara khusus masyarakat adat di Kalimantan Utara. Kita merasa selama ini memang hak-hak masyarakat adat itu memang sangat terabaikan. Bahkan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat itu sendiri belum dinyatakan secara utuh oleh pemerintah. Terkait hal ini seperti rancangan undang-undang masyarakat adat yang sekarang mandatnya di pemerintah, itu DIM berada di tangan pemerintah sekarang, itu belum bisa disahkan. Itu perjuangan mulai 2014 sampai pada 2018 akhir. Nah, ini yang sebenarnya menjadi harapan masyarakat adat. Ketika undang-undang itu disahkan, disinilah masyarakat adat itu benar-benar merasa diperhatikan oleh negara itu. Nah, ketika undang-undang itu disahkan, masyarakat akan terpenuhilah sebagai visi masyarakat adat itu berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya. Nah, kemudian, di beberapa kabupaten yang ada di Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, itu sudah kita dorong untuk perda pengakuan masyarakat adat. Nah, dan sudah disahkan sebagai perda. Bahkan untuk Kabupaten Bulungan, itu sudah sampai di SK Bupati tentang panitia verifikasi, dan dipanitia verifikasi masyarakat hukum adat itu sendiri. Nah, kemudian, pemerintah sendiri tidak punya geriat untuk mendorong ini. Dan kita sudah mengajukan ada lima komunitas yang ada di Kabupaten Bulungan ini untuk pengakuan masyarakat hukum adat. Dan ini sama sekali belum ada respon dari pemerintah daerah. Nah, kenapa kita lebih memperjuangkan ini? Kita berbicara soal ekonomi. Nah, ketika masyarakat adat ini diakui, mereka akan mempunyai hak untuk mengatur, bahkan mengelola lingkungan atau wilayah adat mereka, demi untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat adat itu sendiri. Tapi yang ada hari ini adalah masyarakat itu sendiri tidak punya hak, bahkan masyarakat adat bangkit bersatu, mandiri, bermartabat. Ditakut-takuti untuk mengelola wilayah adatnya sendiri. Bahkan banyak wilayah-wilayah adat itu yang memang sama sekali tidak bisa dikelola oleh masyarakat adat itu sendiri pada saat ini. Yang kedua, mengapa Bapak memilih Partai Gerindra sebagai perjuangan politik untuk masyarakat adat di Kalimantan Utara sendiri? Ya, kalau ditanya mengapa saya harus memilih Partai Gerindra sebagai wadah perjuangan saya, alasan saya yang pertama adalah sepengetahuan saya, salah satunya partai pendukung rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat itu yang pada hari ini ada di pemerintahan, DIN yang ada di pemerintahan itu adalah Partai Gerindra. Kedua, saya melihat sosok seorang Prabowo yang memang mempunyai suatu ketegasan. Nah, jadi seorang pemimpin harus mempunyai suatu ketegasan terkait dengan hari ini kita melihat memang ketegasan atau penegakan hukum, kita melihat hari ini masih rucing ke bawah, tumpul ke atas. Itu pandangan kita hari ini. Ya, oke. Yang terakhir, Pak. Apa harapan Bapak kepada Bapak Prabowo Sandi untuk masyarakat adat di Kalimantan Utara? Harapan saya, karena kenapa saya tadi kembali ke alasan saya memilih Partai Gerindra, harapan saya ketika Prabowo menjadi presiden, Gerindra menang, karena ini salah satu partai pendukung rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat itu sendiri, harapan kita Prabowo juga akan memperjuangkan, bahkan di era masa jabatannya untuk mengesahkan hak-hak masyarakat adat itu. Bahkan membuat instruksi kepada seluruh kebunur, seluruh bupati, wali kota, untuk segera mengimplementasikan perda-perda tentang pengakuan masyarakat hukum adat yang tidak jalan sampai pada saat ini. Gerindra menang, Prabowo Presiden. Oke, terima kasih.